Halo Partners, perkenalkan nama saya Felicia Andrean dari tim Coffee & Partner Engagement Starbucks Indonesia. Dan tahun ini adalah tahun ke-11 saya bersama dengan Starbucks Indonesia. Dan saya masih bangga menjadi Starbucks Partner. Perjalanan karir saya dimulai tahun 2013 sebagai part-time barista. Hingga tahun 2014, saya keep exploring mengenai coffee, operations, dan berkat teman-teman partner di store saya, saya akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang coffee master di tahun 2014. Setelah itu saya mencualang sendiri saya lagi di tahun 2016, tahun berikutnya tahun yang sangat memorable buat saya, karena tahun tersebut saya mengikuti dua kejuaraan, yaitu Starbucks Latte R Championship dan Starbucks Barista Championship. Dan puji Tuhan, untuk Starbucks Latte R Championship saya bisa mendapatkan first place, dan untuk Starbucks Barista Championship saya bisa mendapatkan second place. Dan karena kompetisi tersebut, saya juga bisa merepresentasikan Starbucks Indonesia di Regional Barista Championship Taiwan tahun 2017. Dan sejak saat itu saya merasa Starbucks mengubah perjalanan karir saya. Tahun 2018 saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi tim opening dari Starbucks Reserve Plaza Indonesia. Kemudian saya akhirnya ranjak full time, lulus dari kuliah. Kemudian di akhir tahun 2018, Starbucks memberikan kesempatan untuk saya untuk join di support center Jakarta sebagai learning coordinator. Di 2019 sejak saya sudah menjadi support center, saya merasa dukungan dari manajer, dukungan dari sekitar, organisasi, terus mendukung saya untuk tetap berkompetisi, terutama di ajang kompetisi kopi. Pada tahun 2019 saya join Bandung Berurus Cup, dan itu merupakan kompetisi eksternal pertama saya. Seiring perjalanan waktu 2020-2021, ketika pandemi menghantam kita semua, saya merasa, apa yang harus saya lakukan lagi ya? Namun ternyata tidak berhenti sampai di situ, Starbucks terus memberikan surprise untuk saya di perjalanan karir saya. 2020 dan 2021 saya semakin lebih intens untuk berorganisasi di regional coffee leadership team bersama dengan Asia Pacific Coffee Team. Dan akhirnya pada tahun 2022, saya mendapatkan kesempatan lagi untuk time limited assignment sebagai coffee team di Asia Pacific. Dan saat itu saya harus bekerja remotely untuk Asia Pacific. Kemudian di 2023, ini merupakan gift yang sangat luar biasa, mungkin puncak dari yang saya rasakan selama saya berkarir di Starbucks Indonesia, itu saya diberikan lagi kesempatan untuk join Origin Trip di Costa Rica, Hacienda, Alsacia, Desember 2023. Di 2024 ini, saya juga masih terus berharap, masih terus menggantungkan impian saya bersama dengan Starbucks Indonesia. Saya percaya di 2024 dan tahun-tahun berikutnya, Starbucks Indonesia akan terus lebih baik kondisinya. Dan saya juga percaya Alian sebagai partner bisa mengikuti jejak karir saya untuk terus bermimpi dan juga take the challenge bersama dengan Starbucks Indonesia. So, partners, aku bangga menjadi partner sekalian dan tetap semangat semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita aku, sampai jumpa kembali. Terima kasih sudah menonton!